Rumah ini ditinggalkan karena pemiliknya meninggal belasan tahun yang lalu. Dikelilingi oleh tanah kemakaman. Setiap malam muncul seorang wanita melakukan aktivitas layaknya manusia. Wanita ini menggunakan mahkota. Menyiram tanaman, membersihkan pekarangan. Lalu setiap ditanya oleh penduduk di sini, dia hanya terdiam dengan muka yang dingin. Siapakah wanita ini? Akankah terkuat misterinya malam hari ini? Saksikan di masih dunia lain. Saat ini kita sedang menasihkan Kang Arief. Kang Arief mencoba untuk berdialog dengan yang ada di tempat ini. Dan mungkin kita harus sedikit sikapi dulu ya. Kang Arief sedang berusaha seperti berdialog dengan sesuatu di sini ya. Dengan mahluk yang ada di sini. Dan dialog ini memang nanti kita akan tanya. Apa yang sudah dibicarakan Kang Arief dengan yang ada di sini. Dan terlihat, ya sepertinya mempersilahkan untuk masuk. Selamat malam. Dan kita sudah masuk ke dalam ruangan. Dalam Kang Arief sekarang, saya akan akan tidak sendiri ya. Sudah bersama dengan yang ada di sini. InsyaAllah saya doakan ya. Juga sini. Ya. Oh, seperti ini. Sini. Innalillahi wa innalillahi wabiyu. Ada satu kamar di antara tiga kamar yang ada di sini. Dan kamar inilah yang tadi Kang Arief masuk ke dalamnya. Kang Arief. Oh, ya. Mana? Hah? Allahu Akbar. Silahkan. Sebelah sana. Ya. Allah Allah Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Nasihanallah Kang Arief, boleh kita berdialang saat? Ada sebuah jam hari ini Yang terus menggerakkan Bukan amin Bukan amin Ya, ini yang saya sabut tadi Ya, artinya banyak yang Namang malam ini Berbeda dengan malam biasa Insyaallah Mungkin kedatangan kita semuanya Artinya Inilah Kalau mereka ingin mengungkapkan Mungkin bahasanya adalah Harapan dia selama ini Akhirnya bisa terjadi Karena yang dia inginkan Yang dia harap Karena doa-doa Ya, tadi saya diajak Yang pernah tinggal di rumah ini Yang memiliki tempat ini Dia seorang Boleh dikatakan Ibu-ibu tapi agak sedikit tua ya Masih warga betul Kalau saya manggil tadi Menci aja saya manggilnya Saya diajak Kebiasaan dia Kebiasaan dia disini Di luar tadi Dia diajak keluar Dari tanah dia sampai ke sana Katanya Terus Dia sangat betah disini Tetapi Ada satu hal yang ingin diungkapkan Ya Bahwa selama Ia tinggal disini Banyak tekanan batin Sehingga Ia merasa Tidak bisa Berkomunikasi dengan Warga setempat disini Terus juga Dia sebetulnya Dibilang betah Enggak betah Kalau jujurnya Tetapi Makhluk yang Menduduki dia disini Dikarenakan juga Jiwa dia yang Banyak tekanan Sehingga Orang-orang terdekatnya menjauh Termasuk anak-anaknya Anaknya Enggak mau tinggal disini Nah, namun malam ini Memang Kalau saya rasakan disini Astagfirullahaladzim Sebentar Ada banyak makam disini Ya Sekitar Sebelah kiri saya ini Sebelah sini Nah, anda Dan Dan Mereka mengharapkan doa Jadi saya diajak kesini Ini tempat duduk dia Disini Saya berusaha Dia duduk Saya berusaha begini Berusaha begini Jadi Jadi saya mendengarkan Apa yang diucapkan Ya Dengan rasa saya Bahwa begini Jadi batin dia tuh Sudah puluhan tahun Dia merasakan Sesuatu yang Ada yang lain Di dalam diri dia Gitu Tetapi orang lain Tidak mau mengerti Sampai akhirnya Allah Memanggil dia 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 meninggal Di kamar ini Di ruangan ini Di tempat ini Kang Arief Terima kasih Beliau Semakin panas Mereka merasa marah Mungkin Karena kita Sudah mulai menguap Satu demi satu Tempat ini Dan sekarang Kita akan Coba lihat Aiko Kang Arief Luar biasa Karena peserta kita Letakkan Di pemakaman Semoga disana Aman Tidak terjadi Kerasukan Sekarang kita Ke Aiko Silahkan Oke Sekarang saya Akan Mengantarkan kamu Ke lokasi Uji nyali Dan nama kamu siapa? Henny Henny Oke Ayo kita Kita akan buka Menutup matanya Bisa dengar suara saya? Ya Henny Tadi kamu tahu Kamu diletakkan Di pekuburan Tidak tahu ya Karena ditutup ya Dari mulai Tempat kami jemput kamu Sehingga Kamu ke tempat tadi Ditaruh di pekuburan Kamu tidak tahu ya Baik Aiko Aiko tadi Menjemput di tempat pekuburan ya Kalau menurut Aiko Apakah aman Saat ini Buat seluruh Peserta Lalu jeniali kita Jadi ada Yang aku dan sih Ada Wanita yang lagi Hamil muda Meninggal Dan ada Kebun disitu Kang Arief Dan Ada susuk pocong Tadi yang Aku sempat Di sana Hamil muda Artinya Dia meninggal Dalam keadaan Jan Masih di perutnya Tidak terlalu muda Ya Mungkin sekitar Empat bulan Lima bulanan Artinya Janin masih ada di perutnya Ya Artinya dikubur Dengan janin tersebut Terus Dan Kang Arief Tadi sudah menjelaskan Kepada kita Banyak sekali Berita disini Mungkin saya Ulas sedikit Untuk peserta kita Bisa dengar suara saya Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Disini sering muncul Seorang wanita Bermahkota Ya Bermahkota Dan Disini juga Yang tinggal disini Meninggal Karena Sebelumnya Ada gangguan jiwanya Ya Ini Ini jiwa-jiwa yang Tidak tenang Diganggu Dan Yang luar biasa Wanita yang menggunakan Mahkota ini Setiap suarinya Sering ada disini Menyiram-menyiram Tanaman segala macam Baik saya akan memberikan Satu-satunya peneran Untuk anda Jaga baik-baik Lilin ini Kita siapkan Lilinnya Dan Satu lagi Saya ingin kasih tahu Kamu Lokasi ujian Lili kamu adalah Di bagian depan Sampai dengan bagian Dalam Langsung ke Sebelah kiri Ya Saya akan Coba Untuk mengajak Kamu ke dalam Kang Arief Mohon izin sebentar Ya Ke ajak keadaan Baik saya akan memberikan Satu-satunya peneran Untuk anda jaga baik-baik Dengan ini Setelah itu Kamu boleh lempar bunga Ke bagian luar Lokasi ujianyali kamu Ada di dalam sini Bagian luar ada lintasan Mengerti? Mengerti Baik saya tinggal Selamat berujianyali Assalamualaikum Maaf Di sini saya bukan Untuk mengganggu Saya di sini Mau berujianyali Numpang sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Muntan Saya numpang berujianyali Sebentar Gak ada niat Untuk mengganggu Assalamualaikum Di sini banyak barang-barang Yang tidak terpakai Kayu-kayu Yang sudah lama Tidak terpakai Sekarang kita lihat dapur Assalamualaikum Assalamualaikum Muntan Hawanya sudah mulai panas Di sini Sudah banyak hawa-hawa panas Assalamualaikum Muntan Saya tidak akan mengganggu Saya di sini Cuma numpang berujianyali Sebentar Anginnya semakin kencang Kita lihat Sebelah tanaman Sebelah sini Assalamualaikum Saya melihat ada Cahaya merah Di sebelah Kiri saya Muntan Assalamualaikum Rumahnya tidak terawat Tanaman Banyak tanaman-tanaman Di sini Assalamualaikum Sepi Udaranya tambah dingin Banyak tanaman-tanaman di sini Saya merasa ada sosok yang memperhatikan saya Dari dalam rumah Kita lihat ke dalam rumah Assalamualaikum Buntan Buntan Maaf Di sini saya tidak akan mengganggu Saya di sini cuma mau ikut berujianyali sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apa itu Ya Allah Astagfirullah Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Jangan dekat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saya sudah mulai merasakan banyak yang datang di sini. Maaf, saya di sini nggak mengganggu. Saya cuma menumpang beruji nyali. Assalamualaikum. Maaf, saya nggak mengganggu. Saya menumpang beruji nyali sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin sekali melihat ke sebelah sini. Permisi. Assalamualaikum. 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 Permisi. Ya Allah, Assalamualaikum. Buntan, saya nggak mengganggu. Saya menumpang beruji nyali sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Saya nggak ganggu. Saya menumpang di sini sebentar. Allah, waqbar ada suara dari sebelah kiri saya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Astagfirullah. Astagfirullah, Ya Allah. Tolong jangan dekat. Ya Allah, Astagfirullah, Jum'at dari belakang saya. Astagfirullah, Astagfirullah. Sebelah ada yang tarik saya. Astagfirullah, Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, Astagfirullah. Astagfirullah. Maaf, saya nggak ganggu. Maaf. saya gak ganggu maaf maaf astagfirullah 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 saya gak ganggu maaf permisi mbak mbak permisi mbak saya cuma numpang uji nyali sebentar mbak astagfirullah saya pengen lihat di sini ya Allah ada apa ya Allah ya Allah di sini ya Allah ya Allah ada anak kecil ya Allah punten untuk Nggak ganggu ya Allah ya Allah ya Allah Astagfirullah astagfirullah Maaf Mada apa di dalam kamar maaf-maaf maaf Ya aku000 itu saya mau kesitu Ya Allah ya Allah ya Allah mah ya Allah takut tapi kayaknya lihat ya Allah ya Allah visi saya gak ganggu Saya cuma numpang uji nyali di sini Assalamualaikum 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 Ya punten 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 permisi permisi Saya agak ganggu Saya mau lihat dapur permisi ya Allah termisi punten punten Ma Ma punten punten Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Pak Antu, Pak Antu, ya Allah, jangan dekat-dekat, ya Allah, astagfirullah, ya Allah Ya Allah, melihat luar dulu, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah Visi, numpang keluar dulu sebentar, mbak, assalamualaikum Di sebelah sini, saya mau lihat di seluar, di sini, di halaman Visi, assalamualaikum 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 Buntan Buntan, sebentar, sebentar Saya numpang, uji nyali, sebentar aja, gak akan lama, permisi, jangan ganggu, ya Allah Ya Allah, di rumah tuh banyak banget, tuh apaan tuh Tuh, anak kecil, manggil-manggil, subhanallah Allahu Akbar, la ilai illallah Kuatkan aku, ya Allah Pak Antu, pengen lihat juga sih ke dalam Udah, suara apa tuh Tuh, di depan saya ada suara Seperti suara apa ya, suara ular kali ya Kita lihat, ya Allah Permisi, assalamualaikum Saya gak ganggu Saya gak ganggu, permisi Permisi, assalamualaikum Ada siapa disana Ada siapa disana Apa tuh ada yang putih-putih tuh Tuh, di depan saya tuh ada yang putih-putih Di deket tanggal, aduh ya Allah Di deket pohon Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah Ma, tolongin ma Aduh, ma, aduh, aduh Apaan lagi nih, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Jangan ganggu, ya Allah Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah Jangan ganggu Oh, ya Allah Bandar saya terasa panas dulu kaki juga gemeteran ya Allah setelah patuh yang putih-putih lihat kali ya untuk permisi saya nggak ganggu saya numpang uji nyali sebentar Assalamualaikum 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 tanaman ini tanaman ya Allah pada bagus ya Allah subhanallah Allah Akbar laillahi lomba manupang uji nyali sebentar mak jangan ganggu mak Allahu Akbar Pak Ani Pak stokfirullah ini dari rumah manggil-manggil terus ada apa permisi Assalamualaikum saya keganggu saya numpang uji nyali ya Allah ya Allah ya Allah permisi saya gak ganggu Astagfirullah suara apa tuh di atas ya Allah maaa 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 suara apa di atas bener jangan ganggu ya Allah ya Allah ya Allah tolong Astagfirullah 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 misi mbak saya gak ganggu ya Allah apaan tuh lagi di dalam tuh manggil-manggil saya takut dah Magh maap Astagfirullah 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 Astagfir Astagfirullah, maaf. Permisi, numpang lihat di kamar sebentar. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, permisi. Permisi, Assalamualaikum. Saya agak ganggu. Saya mau numpang uji nyali sebentar. Permisi. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apaan ini diri ini? Ya Allah, subhanallah. Misi, Ya Allah. Ya Allah, saya gak ganggu. Saya gak ganggu. Misi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi, misi saya gak ganggu. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan ganggu, maaf. Permisi, mba. Permisi, mba. Jangan dekat-dekat sama saya, mba. Saya takut. Astagfirullah, 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 Ya Allah. Jangan dekat-dekat sama saya, mba. Saya takut, mba. Jangan jauh-jauh aja, mba. Astagfirullah, mba. Ya Allah, Ya Allah, deh. Maaf, deh. Aduh, ampun. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Jangan ganggu. Permisi. Oh ya Allah jangan manggil-manggil saya lagi mbak permisi astagfirullah lagi astagfirullah hadith astagfirullah ya Allah ya Allah permisi 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 saya lupa aku lihat disini permisi saya penasaran disini udah apa nih astagfirullah dari sini tadi manggil-manggil selanjutnya saya melihat konebat pocong lalu astagfirullah dari sini tadi manggil-manggil selanjutnya astagfirullah ya Allah ya Allah ya Allah suara apaan tuh dari atas astagfirullah 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 ampun 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 heal Tidak perlu jangan ganggu Saya gagal Astagfirullah 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 Deket deket itu pohon ya Allah Ya Allah maaf jangan ganggu ya Allah tolong ya Allah tolong ya Allah jangan ganggu saya gagam Bu Saya numpang uji nyali sebentar permisi Allah Assalamualaikum Assalamualaikum permisi Ibu bapak Ade semalian jangan diganggu ya Astagfirullah 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 Ya Allah Ya Rabbi Tuhan Ya Allah Ya Allah Ya Allah di sampah belum dibakar juga Ya Allah Ya Allah bergurau lunch ya Allah Ya Allah Ya Allah veryoof usurwa apa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah deket ke Pin besi Allah ya Allah jauhkanlah ya Allah di bawah suara-suara ya Allah Astagfirullah 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 Saya ambil ini Kita buka dulu ya Di gambar Namanya siapa? Henny Henny Baik Henny luar biasa tadi sempat tahu beberapa yang kita perhatikan Dan kita sempat terkejut lagi ya Di monitoring, kamu terdorong di bagian sini Ya Allah, Astagfirullahaladzim dari belakang saya Astagfirullahaladzim Sebelah ada yang tarik saya Astagfirullahaladzim Maaf, saya gak ganggu Maaf Maaf Tolong Tolong saya gak ganggu Maaf Sekarang kamu boleh cerita sama saya Kamu berkali-kali manggil Ini ada dua nih yang tadi kita bingung Ya Emak yang pertama, sekarang kamu minta tolong sama ibu kamu di rumah Ya Tapi emak-emak yang selanjutnya Kamu seakan-akan berbicara dengan sosok yang ada di sini Itu manggil ibu sama Tadi disitu ada yang Anak kecil Anak kecil sama kayak ibu-ibu kayak gitu Emang ada tadi Arti pertanyaan memang kamu panggil orang tua kamu ya Ya Karena ketakutan mama Mama gitu mungkin ya Kamu selanjutnya malah Memang kamu manggil yang ada di sini Ya Ibu-ibu dengan anak kecil Ya Pertanyaan saya Di sebelah kira, di sebelah kanan ke anak-anak kita Anak kecil itu di sebelah kira, terus sebelah kanannya dia Anak kecilnya sih enggak digendong ya Tapi dia Di bawah ya Di sebelah kira atau sebelah kanannya dia Di kanan Baik Dan memang sekarang Posisi pemakaman umumnya dari sebelah kiri Ya Jaraknya tidak lebih dari 10 meter dari kita ya Ya Di sini Dek, terima kasih Kamu sudah melewati ruangan di dalam Kamu sudah melewati ruangan di luar Dan kamu sudah melewati waktu yang sudah kita tentukan Kamu berhasil dalam uji nyali Salam hormat buat keluarga Iya Selamat ya Silahkan Baik, penulisnya di rumah mungkin yang baru bergabung Terima kasih telah bergabung bersama kami Dan bagi Anda yang ingin bertanya Boleh kirimkan pertanyaan Anda Lewat di Twitter kita Masih dunia lain Dengan nesteknya TanyaMDL Apapun pertanyaannya Nanti Kang Arief akan menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut Kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya Silahkan Baik Karena ruangan ini terlalu sempit ya Maka kita akan mulai dari sini Satu lagi Iya Kembali ke sana Saya akan buka penutup matanya Bisa dengar suara saya Bisa Iya Ari, matanya apa Rambut di matanya berada Kita pada peksan Ari, maaf Baik, baik, silahkan Ya, di sini tadi ada peserta sebelumnya Dia melihat sosok anak kecil Dia memang selalu berdampingan dengan ibunya Dan bentuknya sedikit bonggok Dan banyak lagi yang dari luar tadi sana datang Sudah hadir Itu bentuknya sebelah sana itu harimau Yang berwarna macan Harimau Belang ya? Belang ya? Enggak, enggak, enggak Hitam Hitam? Hitam Oh, baik Harimau hitam Dan satu lagi saya melihat sosok tinggi besar Tapi aku enggak melihat bagian atasnya ya Lihat cuma Setengah badan Iya Setengah badannya Itu bagian luar ya Dan tadi Ngaiko disini sempat sendiri Kurang lebih hampir lima menit setelah kita keluar Dan memang ada sosok perempuan yang membongkuk tadi ya Seperti ini nih jalannya Kalau aku contohin ya Jadi dia enggak terlalu bungkuk Cuma begini doang Seakan-akan disini bukan bungkuk karena punggungnya Tapi banyak beban yang dipikul oleh dia ya Benar Jadi kayak depresi yang cukup tinggi Tapi anaknya Anaknya masih di bagian kanannya Artinya disini simbolisnya masih diurus sama dia ya Dalam keadaan baik Tapi tidak menurut kemungkinan untuk dia berkeliling ya Tempat ini ya Untuk menggoda peserta Saya akan memberikan satu-satunya peneran untuk anda ya Kita masih menunggu lilinnya Sudah Baik terima kasih Kamu pegang dulu lilinnya Kamu namanya siapa tadi? Ari Ari sudah mengerti semua peraturan ujin yali Boleh ke dalam silahkan Kita ada sosok baru lagi tuh Baik tahan dulu Apa boleh ke situ dalam pocong Di sebelah kiri ya Ya baik Ari boleh masuk ke dalam Selamat berujin yali Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 saya melihat sesusus bayangan Sini sangat gelap sekali. Sini terkena barang-barang. Sini saya melihat sesosok. Anak kecil. Saya mendengarkan suara raungan. Saya mendengarkan suara benturan tadi. Allah. Astaghfirullah. Terus saya melihat sekolah hebat. Terima kasih telah menonton. 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 dan kalau kita perhatikan dirumah kita bukan melupakan dia yang disini banyak sekali tulisan yang disini tulisan yang akhirnya kita bisa mendeteksi bahwa dia ini suka pikun gitu karena karena gangguan-gangguan makhluk segaib seperti ini tiba-tiba dia tulis semuanya disini lalu ditulis di belakang sini ditulis juga disini seakan-akan dia sudah tidak kuat lagi untuk mengingat semua yang harus dia kerjakan dari mulai terjaga sampai dia tidur lagi sehingga akhirnya dia tulis pada saat dia ingat di semua tembok-tembok ini ya berkali-kali sering menceritakan bahwa sosok pocong ini adalah sosok untuk menyingatkan gitaran kematian ya ini adalah jin dari golongan kakarola yang memang seringkali melapakan dirinya seperti orang yang mati dipocongi karena paling dasarnya manusia takut mati sehingga dia menakut-takuti manusia dengan cara seperti itu Astaghfirullah Astaghfirullah silakan Akanan-anak. Akanan-anak. Apa yang ada tanya lagi? Cukup. Cukup. Akanan-anak. Dia enggak dapat. Tapi emang dadapa dari tempat. Masih terus mainnya, masih mainnya terus. Alhamdulillah Allah 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 Keluarkan semuanya Keluarkan Semua khudam keluarkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kalau itu tidak ada Namanya kefir Kalau itu tidak ada Istighfar ikuti saya Astagfirullah Allah Astagfirullah astaghfirullah Astaghfirullah eh ikutin terus ikutin Astaghfirullah dassi astaghfirullah jangan dikuasain sama dia istighfar terus astaghfirullah astaghfirullah selamat menikmati kamu mau lihat mereka Allah mau lihat mereka Allah kembali ke iman ya ada sebuah kalimat yang mungkin cukup dalam cium tangan itu hanya kepada orang tua dan kepada guru yang memberi ilmu tapi jangan cium tangan kepada setan maksudnya tanpa kita sadar pada saat kita melakukan hal yang negatif itu seakan-akan kita terus cium tangan kepada setan-setan yang mengikir ya ya kita coba namanya siapa Ari Ari mau dibantu ya Pak Ari langsung dibantu di papa keluar dulu nama kamu siapa? Sophie Sophie kamu sudah siap untuk berujinya Lee? siap sekarang kita akan menuju lokasi ujinya angkat keknya satu lagi, satu lagi, satu lagi iya saya buka dulu penutup matanya namanya siapa? silahkan Aiko Sophie disini ada beberapa mulai tadi anak kecil juga apa ya mulai kayak buto gitu loh betul itu adalah rasa besar ya sejenis gendurwo cuman sifatnya lebih besar lagi ya dan ternyata itu yang saya lihat tadi yang setengah badannya tinggi sekali gitu loh dan yang tadi juga berdampingan anak kecil dan ibu-ibu setengah membungkuk dan tadi juga persentas sebelumnya masuk dengan siluman lain ya iya baik dan saya akan memberikan satu-satu yang pentaran untuk anda juga baik-baik kelirian ini terima kasih lokasi ujinya Lee kamu adalah di tempat ini sampai dengan bagian depan dan kamu harus masuk ke dalamnya kembali lagi saya tanya nama kamu siapa? Sophie Sophie boleh masuk ke dalam silahkan selamat, guru ujinya Lee ya assalamualaikum baru masuk aja ini udah banyak banget ya ini lokasinya kayak rumah gitu ya astagfirullah astagfirullah itu apa? maaf ya gak ngeganggu saya kesini mau siratur rami dan komunikasi sama kalian mungkin kau astagfirullah ada suara ya tadi ya maaf ya gak ngeganggu ya 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 disini 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 banget disebelah kiri mungkin ini bekas al katanya ya sebelah sini banget ya ini disini aku ngeliat tadi ada yang langsung lari gitu ya langsung dari pintu pintu ini Allah wakbar ada suara yang jatuh ya aduh maaf ngeganggu ya tadi disebelah kiri tuh udah tadi ngeliat ada yang ngelewat gitu ya enggak enggak terlalu tinggi sih ada suara ya ya oke ya langsung aja lanjut kesini ya assalamualaikum ah disini banget tepatnya ada wanita disini ada wanita astagfirullah maaf ya bu ya gak ngeganggu iya 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 saya tahu ini wanita ini tuh mengekspresikan mukanya tuh muka yang emang sangat sedih banget ya mungkin gak tau kayak yang sakit hati gitu iya bu iya maaf ya oke salam kenal sama saya sofia bu ya saya ingin berkomunikasi dengan ibu yang tenang ya bu ya oke oke gak ngeganggu ya iya udah lama ya bu ya disini ya bu ya oh iya iya ya saya ngerti perasaan ibu iya ibu ini tuh ya emang saya sedih juga ngeliatnya ya bentar astagfirullah ya Allah ya nah astagfirullah astagfirullah ini tadi tadi disini aku ngeliat nih disini mungkin ini yang disebut anak kecil tadi ya anak kecil tadi ini pria cuman agak berisi gitu sekitar umurnya sekitar 12 tahunan ada iya ya aduh maaf ya maaf ini yang tadi disebelah kamar ini tuh dari tadi kayak manggil-manggil terus gitu ya kenapa astagfirullah astagfirullah mukanya hancur banget kayak yang abis ini apa ya Allah ya Allah abis apa ya kayak tabrakan gitu ya cuman ini apa aduh ya Allah apa ya setengah gitu mukanya tuh setengah gitu terus matanya matanya ke bawah terus dia bungkuk tapi tapi berdirinya tuh gak berdiri tegak gini ke belakang gitu tuh ya ya Allah makin banyak eh ini ada bunga ya apaan nih ada bunga ada air juga ada suara bunga ya ya Allah ya Allah makin banyak aja ini makin sini tuh makin ini ya makin banyak yang dari mungkin dari luar juga banyak ya astagfirullah ya maaf ya gak ganggu ya ya aduh astagfirullah apalah apalah ya oke ya disini aduh Allah makbar sebelah kiri saya tepatnya tepatnya sebelah kiri saya disini ada kayak bapak-bapak pake pake baju kayak pencak silat gitu ya bajunya ngeliatin dan rambutnya merah sekali gak tau kayak yang marah gitu ya maaf ya pak aduh ya Allah ya saya mau siramin ini dulu mungkin kalian pada haus ya disini dibungannya ada suara juga tuh aduh maaf ya gak ganggu ya kita damai ya komunikasi damai damai oke damai ya disini aja deh astagfirullah astagfirullah nah ini apa nih gimana yang kakek-kakek bapak-bapak tadi ngikutin aja nih aduh kayaknya ada yang mau disampaikan apa ya gimana jangan marah ke saya saya gak ganggu ya jangan marah ke saya ya 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 apa ya aduh pak ya ampun astagfirullah jangan ikutin terus dong takut matanya aneh banget ya apa ya apa ya ada yang disampaikan apa astagfirullah astagfirullah selanjutnya selanjutnya di masih dunia lain 12 Tidak, Tidak, Tidak! I will look bad. I will look bad. I have a great job. I am so glad! I have a great job. I am very proud! I don't want to hurt myself. I am only willing to do this. ya damai ya damai ya oke damai ya 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 di sini ya Allah makin banyak aja ya Allah Allah udah sih jangan ngeliatin kayak gitu Allahuakbar ada suara ya Kenapa ya Maaf ya ya pis ya ya ini suara Halo ya kenapa ada yang mau disampaikan ada sini bekas kamar ya ini ya Iya ya banyak sekali ini interaksi-interaksi yang mereka keluarin ya ini bekas dapur ya aku itu ini kaki-kaki ini kaki banyak bulunya banyak bulunya kaki mungkin ya kayak kaki apa ya bulunya banyak banget cuman kelihatannya cuman sampai mata kaki doang sih kakinya tinggi banget ya oke oke nggak ganggu ya Ya Allah makin banyak ini yang udah di luar juga mungkin ya ya Astagfirullahaladzim 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 ya maaf aduh ada minum ya aduh haus ya ya Allah itu ada ngumpet Hai siapa ya ini aku ngeliat disini ada ibu-ibu tergeletak lemas gitu tapi beda lagi sih bukan ibu-ibu yang tadi aku ngeliat yang agak bungkuk disini tuh posisinya ibu-ibu ini masih muda sekitar 45 tahunan dia menggunakan seperti gaun gitu terus emang tempatnya juga dia nggak disini cuman lagi tergeletak gitu matanya merah banget rambutnya tuh panjangnya se-seperut ya ada ya Iya Bismillahirrahmanirrahim tapi ini aku nggak yakin nih kalau ini ini kayaknya kayak seperti perwujudan lagi deh saya yakin ini nah banyak suara ya Allah ya maaf Bismillahirrahmanirrahim tuh kan jadi berubah kan bener kan jadi berubah kan ya Allah jadi berubah ih ya Allah jadi bertaring tapi tarinya tuh dari bawah ya Allah ya Allah mungkin kayak kayak jenglot gitu ya Astagfirullah iya Astagfirullah Allah Akbar Allah Akbar mama eh Allah Akbar eh ya Allah ya ih Astagfirullah ya maaf ini ya oke ya aduh situasinya semakin mencengkam ya ini ada bunga ini untuk apa ya Bismillahirrahmanirrahim aduh jangan pada ngeliatin gitu ih jadi GRI beneran nggak ya jangan ngeliatin gitu ya jadi pusat perhatian nih kita kan temen ya aku cari temen kau disini ya Astagfirullah ujung ke ujung ya Allah ya Allah tuh kan di depan ada apa tuh ya damai ya ih itu apa tuh ya Allah ya Allah poci dong poci dong poci pocong maksudnya pocong Astagfirullah 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 Aduh ini paling aku takutin nih beneran nggak ya Allah pocong nih pocong aduh aduh kemana ya takut ya ya Allah 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 ya ya ini bunga untuk kalian ya oke ini bunga untuk kalian nggak tahu sih untuk apa sih ya aku pihak nabur bunga doang sih kita masuk lagi ke dalam Oke oke di situasi di dalam ke di dalam makin cekam disini juga banyak-lebih banyak energi yang negatifnya ya susah juga ini banyak yang mau masuk aduh Allah wakbar Allah wakbar aduh oh iya 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 oke 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 kita berteman ya oke iya 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 i Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oh, hangir banget. Oh, hangir. Hangir banget. Sudah. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ay, mané. Te voy a rushe. Sampai jumpa. 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 dari atas gitu entah apakah itu dan itu dari luar lagi tepatnya tadi kurang lebih di arah sini kalau tadi barusan gitu barusan dari sini soalnya kayak jatuh lagi kita kedalam lagi coba ya Halo Assalamualaikum kita ke ruang apa-apa lupu lakang lagi mohon maaf ini kita langsung jemput namanya siapa tadi Iqbal Iqbal mungkin bisa diceritakan dulu sebelum saya kasih tahu kamu apa yang terjadi tempat ini sedangkan menjadi awalnya sih saya pas saya ada yang berbeda ya sosok awalnya gitu haunya berbeda di sini perubahan suhu ya perubahan suhu lalu ada suara atau apa yang mau dengarkan ya dari luar keras kali ya Iya ada nyampe empat kali tadi ada suara-suara aneh eh yang jatuh itu dari atas yang jatuh dari atas gitu entah apakah itu dan itu dari luar lagi baik setelah salam hormat buat keluarga ya silahkan ya baik terlihat sekali itu penyesalannya aja artinya memang tadi peserta kita tidak sadar ya karena pada saat gelap memang yang ngeri misalnya di rumah kita mendapatkan bisikan terus keingin tahuan sehingga hari kita masuk ke dalam sebuah tempat yang lama tidak boleh baik ayo saya tertarik saja dengan cerita yang terakhir tadi akhirnya ibu di sini adalah ibu yang meninggal di dalam sini sebelum meninggal terkena gangguan jiwa sakit ya artinya gangguan jiwa di sini karena depresi yang cukup tinggi hilangnya rasa kasih sayang hilangnya orang-orang yang dicintai dari dekatnya dia dan ini ini sangat mirs sekali ya semua orang ah baik angkat raja-raja semua orang akan merasakan tua semua orang akan merasakan nanti ditinggalkan kalau saya lihat double di sini lagi ya tekanan secara lahirnya dan batinnya saya lihat disini seperti itu ya dia sakit dan dia juga merasakan kejiwanya karena tekanan tadi ya baik saya saya akan buka penutup matanya cerita kembali lagi dengarkan dialog saya dengan Maiko ujian terberat adalah pada saat kita diuji dengan segera sesuatu yang kita cintai anak adalah sesuatu yang memang harus kita cintai kalau pada saat kita berlebihan dan dia hilang kita harus ikhlas kita berlebihan yang mencintai maka akan depresi yang cukup tinggi iya itu tapi kan ada-ada ketidak ikhlasan bukan ketidak ikhlasan masih kesedihan hati karena ditinggalkan tadi sini ada sosok wanita dengan anak di bagian kanannya itu Yaiko sudah cerah agak membungkuk sedikit membungkuk dan dia terus berkeliling di tempat ini jadi hati-hati ya karena di sini yang agak so horor menurut saya anaknya itu ya karena banyak juga makhluk-makhluk lain karena di sini berdekatan dengan yang namanya makom ya jadi saya lihat juga tadi yang saya lihat sebelum mengantar peserta Sundel Bolong sekarang sudah ada di sini sudah ada dekat bukan masih di area sini ya baik saya memberikan setiap peneran untuk anda juga baik-baik keliling ini lokasi jeniali kamu dalam tempat ini sampai dengan bagian depan dan bagian belakang sudah menghenti semua kata-kata jeniali silahkan masuk ke dalam selamat beri jeniali di sini ada suara apa ya di sini ada suara yang maaf ini ada air buat kamu di sini tempatnya sangat berantakan ada bunga-bunga ada kendik di sini gelap sekali ya ada keresek ada telepon genggam Aduh 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 ada suara apa ya ada suara yang menakutkan disini selanjutnya jeniali checkito wey mah Wet ah iniああ nih ada kayak ada suara yang menakutkan disini aldat sekali maaf tak ganggu ya disini menakutkan sekali selamat menikmati 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 yang sangat tinggi tingkatannya dalam penggodaan selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati terima kasih Tadi sih yang jelas kayak jalan terus dia kayak kena si kayak kayu kayak apa, soalnya gitu. Baik, well done, terima kasih. Sudah sampai di waktu yang sudah kita tentukan dan kita langsung mengeksplore tempat ini. Kamu berhasil dalam ucinya, ya. Salam hormat buat keluarga. Salam. Silahkan. Baik, bisa di rumah tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini, ya. Dan pasti penasaran kira-kira pesan moral apa yang akan kita dapatkan di tempat ini. Kang Harif, boleh bergabung dengan kita. Baik, kita mulai dari Aiko. Terima kasih, Kang Harif. Aiko, saya tidak ingin menarik tentang Sundel Bolong atau apa ya. Mungkin memang mereka ada di sini. Baik, kalau pemirsa dirumah sendiri bukan berarti tidak ada yang menemani. Sebaik-baiknya teman-teman adalah sang pencipta. Jadi pada saat kita sendiri, jangan lupa bahwa kita ada yang memantau dan ada yang menemani. Yaitu sang pencipta. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Saya Ali Zainal, Aiko dan Kang Harif untuk diri. Ya, selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.